Anda menyaksikan news update, saya Andrales Mana, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo. Malam ini bertemu di kediaman Surya Palo di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hal itu, kita segera bergabung dengan rekan Felmi Lobela dan jurukamera Tommy Pribadi langsung dari lokasi. Ya Felmi, apa hasil dari pertemuan antara Prabowo dan Surya Palo malam ini? Mirsa, baru saja berlangsung pertemuan antara dua tokoh besar yang juga merupakan dua Ketua Umum Partai Politik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo di kediaman Surya Palo yang ada di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut telah berlangsung dan juga telah selesai, di mana ini kurang lebih ada berlangsungnya sekitar satu setengah jam, di mana Prabowo memang datang langsung sekitar pukul 18.33 waktu Indonesia Barat sore nanti, sore tadi maksud kami, dan langsung masuk melakukan pertemuan secara tertutup dengan Surya Palo dan sejumlah pertinggi partai, baik dari pihak Partai Gerindra maupun dengan pihak Partai Nasdem atau Nasional Demokrat. Dan tadi usai pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam, kedua tokoh besar ini kemudian keluar dan langsung menyapa awak media untuk memberikan langsung tiga pernyataan utama terkait dengan hasil kesepakatan atau tepatnya ini titik temu yang mereka telah bahas selama pertemuan yang berjalan satu setengah jam. Di sini kami mencatat ada tiga poin utama yang memang langsung dibacakan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Joni Plate tadi, yang pertama bahwa kedua pemimpin besar ini sepakat agar meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lainnya, dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan. Kemudian kesepakatan yang kedua yang dilakukan oleh keduanya juga ini sepakat untuk melakukan segala hal yang perlu untuk melawan dan juga mencegah tindakan radikalisme yang tentunya dapat merongrong Pancasila dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kesepakatan yang ketiga yang dilakukan atau yang disepakati adalah terkait dengan amandomen dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sebaiknya bersifat menyeluruh untuk tata kelola negara dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Ketika ditanyai lebih lanjut ini bagaimana soal koalisi dan juga ini beberapa hari tentunya kita tahu jelang pelantikan presiden dan juga wakil presiden terpilih yang akan berlangsung tanggal 20 Oktober 2019. Memang dari pihak Prabowo Subianto maupun pihak dari Suryapalo sendiri enggan menyatakan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Namun yang pasti posisi keduanya sebagai anak bangsa adalah rela memberikan ide atau maupun gagasan-gagasan mereka sebagai anak bangsa untuk dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tadi di awal Prabowo juga menyatakan bahwa sebenarnya hubungannya dengan Suryapalo yang merupakan Ketua Umum Nasdem ini memang sudah berlangsung lama sebagai sahabat begitu dan juga meskipun memang dalam situasi politik yang berjalan selama ini meskipun keduanya sempat memiliki gagasan, pendapat maupun berseberangan begitu namun keduanya tetap memiliki ide-ide nantinya dan juga kesepakatan untuk memiliki satu tujuan yaitu untuk membangun bangsa dan juga Indonesia yang lebih baik. Andra. Ya Felmi, Prabowo dalam beberapa hari ini secara intensif bertemu dengan Kubu Jokowi. Apakah setelah pertemuan malam ini Prabowo kembali diagendakan untuk bertemu pimpinan Parpo lainnya? Ya belum ada informasi lebih lanjut terkait jadwal atau agenda kedepannya apakah Prabowo Subianto akan bertemu dengan petinggi partai lainnya di mana kita ketahui sebelumnya Andra dan juga pengirsa bahwa beberapa waktu lalu juga Prabowo Subianto sempat bertemu langsung dengan Presiden terpilih Jokowi Dodo langsung di Istana Negara begitu dan juga ini memang menunjukkan suatu kesepakatan begitu untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya dan hari ini kita tahu juga telah bertemu dengan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dan sepakat dengan apa yang disepakati beberapa waktu lalu tidak berbeda jauh dengan kesepakatan dengan Presiden Jokowi Dodo yakni tentunya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan juga memandang ke depan bagaimana mengatasi situasi politik bangsa dan juga ekonomi secara global tentunya yang dapat berpengaruh secara luar biasa begitu untuk Indonesia dan kami masih akan menunggu apakah nanti kedepannya Prabowo dalam waktu dekat juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh partai lainnya demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Andra di studio baik terima kasih Felmi atas laporannya pemirsa demikian tadi Felmi Lobela dan Curu Kameratomi Pribadi melaporkan langsung dari Kediaman Surya Paloh di kawasan Permatah Hijau, Jakarta Selan